Ini kita coba untuk mempelajari tentang materi GAM. Jadi kalau kita bicara tentang material untuk hidrokoloid, itu kan banyak banget ya. Mungkin Anda sudah dapat materi terkait sama hidrokoloid, apakah itu dari polisacarida, mungkin dua minggu yang lalu, kemudian mungkin peksin. Mungkin minggu ini, salah satu yang material hidrokoloid yang lain itu adalah GAM. Jadi tidak terlepas dari sifat dari hidrokoloid, maka material GAM itu merupakan bentuk polimer juga. Jadi merupakan makromolekul. Tapi yang membedakan nanti adalah strukturnya. Strukturnya itu akan berbeda dengan mungkin polisacarida, atau mungkin karagenan, dan lain sebagainya. Jadi salah satu komponen GAM, atau salah satu jenis GAM yang banyak dipakai di dalam food industry, itu adalah santan GAM. Jadi santan GAM ini merupakan GAM yang dihasilkan dari bakteri. Jadi dari bakteri yang kita namakan sebagai santomonas campestris. Jadi biasanya bakteri ini tumbuh seperti di gubis gitu ya. Kalau di gubis banyak mikroorganisme yang ada di sana, itu menyebabkan gubis itu kadang-kadang keluar seperti lendir gitu ya. Jadi lendir yang seperti getah dari gubis itu. Jadi itu adalah produk yang dihasilkan dari bakteri ini. Jadi santan GAM itu bukan bakterinya, tetapi hasil dari ekskresi dari mikroorganismenya. Jadi mikroorganismenya sendiri kita namakan santomonas campestris. Kemudian ketika dia bermetabolisme, maka dia mengeluarkan santan GAM ini. Bentuknya apa? Bentuknya itu adalah polisacarida ekstraseluler. Jadi prinsip yang ada di alam ini, jadi kalau di alam itu banyak ada di tanaman-tanaman, kemudian itu diadop. Kalau di industri itu dia diadop dengan melakukan proses fermentasi. Jadi ditumbuhkan dulu, dibiarkan dulu bakterinya. Kemudian dalam fase inokulum itu kemudian dimasukkan kepada reaktor fermentor. Jadi fermentor, kemudian dari fermentor itu diharapkan dia akan tumbuh, kemudian dia berkembang. Dalam proses metabolismenya itu dia akan mengeluarkan polisacaridanya. Jadi polisacaridanya ini yang merupakan santan GAM tadi. Jadi secara komersial maka proses produksi dari santan GAM ini melalui proses fermentasi dengan menggunakan atau bakteri ini termasuk bakteri yang aerobik. Jadi membutuhkan udara ketika dia bermetabolisme. Kemudian bagaimana sih sifat dari santan GAM. Jadi santan GAM di sini dapat larut dalam air dingin. Jadi dalam air pun santan GAM ini mudah larut. Kemudian larutannya ini menunjukkan aliran yang sedoplastik. Kalau sedoplastik kira-kira bentuknya gimana sih profilnya? Kalau mungkin Anda masih ingat. Jadi kan ada Newtonian, ada yang non-Newtonian. Non-Newtonian bisa dibagi mungkin banking, bingkamp, kemudian sidoplastik, kemudian yang lain. Kalau yang sidoplastik ini gimana profilnya? Mungkin strain sama stressnya bagaimana profilnya? Mungkin masih ingat? Ada yang masih ingat? Sudah lupa ya. Jadi kalau sedoplastik ini kalau misalnya stressnya biasanya stressnya itu dibuat cepat, stressnya ditinggikan, maka terjadi perubahan viskositasnya. Viskositasnya menjadi turun. Jadi kalau profilnya itu seperti kurva gitu ya. Kurva yang semakin asalnya itu curam gitu. Kemudian semakin strainnya itu semakin tinggi, maka dia akan lebih landai gitu ya. Sehingga ketika curam itu kan menunjukkan viskositas ya. Ketika dia curam, slupnya tinggi, maka itu berarti viskositasnya akan besar. Tetapi ketika dia melandai, maka delta stressnya, delta stress per delta strainnya itu akan menurun. Ketika delta stress per delta strainnya itu menurun, maka viskositasnya berarti juga akan turun. Jadi kalau Anda memakai persamaan Newton ya berarti kan delta per delta strain sama dengan viskositas gitu ya. Jadi kalau umpama delta per dt-nya itu slupnya rendah, maka viskositasnya juga akan rendah. Jadi yang sedoplastik itu ditandai dengan itu gitu. Untuk larutan santan gam itu menunjukkan haliran yang sedoplastik. Jadi ketika strainnya itu dipercepat gitu ya, rate-nya itu, shear stress-nya atau shear rate-nya itu dipercepat, maka terjadi penurunan viskositas. Tapi kalau umpama itu dibalikan lagi, maka dia akan menjadi viskositasnya kembali pada posisi yang semula. Kemudian santan gam ini biasanya di dalam aplikasinya itu santan gam tidak digunakan secara mandiri, tetapi mungkin bisa dimodifikasi dengan ditambahkan jenis gam-gam yang lain. Jadi ada guar gam atau locus bin gam atau biasa disebut LBG atau konjek lukumanan. Jadi ketika dia disinergikan dengan gam yang lain, maka akan memberikan sifat yang berbeda sehingga aplikasinya berbeda. Jadi misalnya kalau umpama, apa namanya, kalau santan gam dengan guar gam gitu, maka mungkin akan terjadi penurunan viskositas gitu. Tetapi ketika misalnya santan gam itu digabungkan dengan locus bin gam atau dengan konjek lukumanan, maka berkebalikan, kalau yang tadi itu viskositasnya turun, maka ketika santan gam ini disinergikan dengan konjek lukumanan, kemudian ditambah pemanasan, akan terjadi proses gelasi yang menunjukkan sifat yang lebih elastis. Jadi viskositasnya harusnya lebih meningkat. Jadi ketika diinteraksikan atau disinergikan dengan gam yang lain, maka akan memberikan sifat larutan yang berbeda. Jadi itu yang digunakan di dalam aplikasinya. Jadi tujuannya apa, kemudian kita akan berformulasi dengan gam-gam yang ada untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi viskositas dari jenis gam, santan gam ini cukup stabil dalam range pH yang cukup lebar. Jadi kayaknya batasnya itu 4. Kalau umpama di atas 4, 4 ke atas, maka dia cukup stabil. Tapi mungkin kalau di pH di bawah 4, maka viskositasnya itu biasanya cenderung turun. Jadi ini karena struktur yang dimiliki oleh santan gam sendiri. Tetapi dikatakan bahwa range pH-nya itu cukup tinggi karena itu tadi. Karena kita kan punya pH dari 1 sampai 14. Jadi di sini kalau 4 sampai 14, maka cenderung viskositas dari santan gam ini cenderung cukup stabil. Kemudian dengan suhu pun viskositasnya ini juga cukup stabil. Jadi kalau kita biasanya punya larutan ketika kita panaskan, maka viskositasnya itu cenderung untuk turun. Jadi untuk santan gam ini dia cukup stabil karena struktur yang dimiliki. Kalau nanti kita bisa lihat bahwa struktur dari santan gam itu terdiri dari satu backbone. Kemudian ada side ini, gugus sampingnya. Jadi dengan adanya gugus samping ini biasanya kalau dalam larutan dia akan mewrap. Mewrap itu membungkus dari struktur tulang belakang dari ini tadi, dari rantai santan gam itu. Sehingga dengan adanya pemanasan, ikatan satu empat yang dimiliki oleh tulang belakang ini cukup dilindungi oleh rantai sampingnya tadi. Jadi seperti di jaketin ya. Sehingga hal ini yang menyebabkan santan gam tadi itu cukup stabil viskositasnya terhadap, baik terhadap pH maupun terhadap suhu dan juga terhadap enzim. Jadi kalau kita bicara tentang material hidrokoloid seperti polisacarida, selulosa dan lain sebagainya, protein gitu ya. Maka dia pasti akan terdegadasi ketika ada enzim di sana. Jadi misalnya kalau ada enzim di dalam makanan itu ada enzim protease gitu ya. Maka material hidrokoloid yang berbasis protein itu pasti akan mudah terdegradasi karena adanya enzim tadi. Kemudian misalnya kalau ada amilung gitu ya di dalam proses pembuatan makanan yang menggunakan hidrokoloid base polisacarida maka dengan adanya enzim amilosa maka dia akan terdegadasi juga. Tetapi hal ini berbeda ketika kita menggunakan santan gam. Karena itu tadi sama ya gugus-gugus sampingnya itu yang melindungi dia dari degradasi enzim tadi terhadap struktur santan gam. Degradasi ini menyebabkan apa? Biasanya degradasi karena degradasi berarti kan berat molekulnya menjadi lebih rendah. Kalau berat molekulnya di sini lebih rendah maka biasanya viskositasnya itu akan turun. Jadi karena viskositasnya turun maka akan berbeda ketika dia diaplikasikan. Jadi hal ini berbeda dengan ketika kita menggunakan santan gam. Jadi karena proses degradasi enzimatis itu tidak terjadi pada santan gam maka viskositas dari larutan santan gam itu sendiri cukup stabil. Jadi ini tadi kita bicara tentang bagaimana mensinergikan jenis gam yang ditambahkan ke gam santan gam ini. Jadi ketika aplikasinya tertentu maka kita bisa blending gam dari santan gam itu dengan gam-gam yang lain untuk memberikan sifat yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita ingin lebih mengentalkan produk maka kita gabungkan santan gam dengan guar gam. Atau mungkin kalau kita mau membentuk gel. Jadi dalam bentuk gel yang soft atau elastis maka kita bisa tambahkan lokus bin gam tadi atau konjak lukumanan. Jadi gabungan atau blending dari jenis gam itu akan memberikan sifat yang berbeda yang disesuaikan dengan aplikasinya. Jadi saya katakan tadi bahwa santan gam itu dihasilkan dari mikroorganisme. Kemudian kalau mikroorganisme maka secara komersial harusnya dia bisa dihasilkan melalui proses fermentasi. Dan jenis bakteri yang digunakan itu adalah jenis bakteri yang membutuhkan udara. Jadi sistem fermentasi yang digunakan dalam sistem komersial produksi santan gam ini adalah jenis yang aerobik. Jadi pertama-tama kita coba biarkan bakterinya dulu dalam medium. Jadi dalam berutnya. Kemudian dalam berutnya itu kita kasih aerasi yang baik. Jadi ketika bakterinya itu aerobik maka kita tambahkan aerasi yang baik dalam sistem pembiakannya. Kemudian untuk makanannya, jadi sumber sourcenya itu adalah glukosa, kemudian sumber nitrogen. Jadi nitrogen itu bisa macam-macam ya, nitrat atau mungkin urea dan lain sebagainya. Jadi itu yang Anda bisa gunakan sebagai sumber nitrogen untuk proses pembiakan bakteri ini, untuk yang menghasilkan santan gam ini. Kemudian kita juga menambahkan beberapa elemen-elemen trace ya dalam jumlah kecil gitu di dalam sistem mediumnya. Kemudian setelah proses pembibitan maka kita lakukan proses fermentasi. Jadi proses fermentasinya itu kita lakukan beberapa tahap. Kemudian setelah proses fermentasi maka kita harus memisahkan antara bakteri. Jadi bakterinya ini kemudian harusnya akan dimatikan. Kemudian kita ambil santan gamnya. Jadi harus dipisahkan antara bakterinya dengan santan gamnya. Kemudian ketika kita proses fermentasi biasanya menghasilkan apa? Biasanya menghasilkan apa? Dalam fermentasi. Ada yang bisa jawab? Selain itu tadi. Ya benar ya, menghasilkan etanol. Berarti ketika kita melakukan fermentasi berarti ada produk etanol, kemudian ada produk santan gamnya dulu yang harus di-recover dan juga bakterinya sendiri. Jadi bakterinya itu kita matikan dengan dipasteurisasi. Dipasteurisasi kita matikan, kemudian kita pisahkan. Kemudian etanol sendiri itu bisa menjadi agent untuk recover dari santan gamnya sendiri. Jadi kalau kita gambarkan bisa seperti ini, flowchart dari santan gam production. Jadi pertama-tama yang di sini itu kan asalnya dari bakterinya. Bakterinya itu kita masukkan dalam reaktor inukulum. Di sini karena aerobik maka kita masukkan udara. Ini udara, bukan air, tetapi udara yang di-filter dulu. Kemudian dikompresi ke dalam sistem di inukulumnya. Jadi yang di sini kita encetkan dulu. Kemudian ini dibiarkan dengan pengaturan suhu tertentu. Kemudian dari sini kemudian masuk ke fermentor. Jadi kita masukkan beberapa fermentor. Kemudian di sini kita juga masukkan sumber substratnya. Jadi ada glukosa, ada nitrogen, atau mungkin ada senyawa yang lain. Jadi yang elementris tadi dalam jumlah kecil. Kemudian masuk melalui, kita masukkan ke dalam reaktor fermentor. Setelah beberapa lama, maka dia akan berkembang. Jadi mungkin kalau umpama Anda di mikropang, berarti mikropang, maka Anda membiarkan, kemudian mungkin pernah percobaan fermentasinya ya? Sudah pernah atau pembiakannya saja? Kalau praktikumnya kemarin? Pernah, Bu. Pernah fermentasinya ya? Bikin apa? Atau menggunakan bakteri apa? Macam-macam sih, Bu. Ada yang bikin wine, ada juga yang bikin yogurt. Oke. Jadi berarti sudah tahu prosesnya kan ya? Jadi di sana, di sini berarti kan ada bakterinya, kemudian dia akan berkembang sesuai dengan profil monot di situ ya. Ada perkembangan, ada lag stationer, kemudian ada fase stationernya dia gitu. Kemudian dia mati gitu ya. Itu yang akan terjadi pada fermentasi di sini. Kemudian ketika proses finishing terakhir dari proses fermentasinya, maka bakteri itu atau semua dari komponen di sini dimasukkan ke dalam wadah pasteurisasi. Jadi tangki pasteurisasi di sini fungsinya untuk mematikan bakteri yang sudah ada di sini. Jadi langkah selanjutnya sebenarnya kan kita akan merecover santan gam yang kita peroleh. Dari sini diharapkan dengan pemanasan maka bakterinya itu akan mati. Kemudian kita bisa memisahkan antara sel removal tadi. Jadi sel dari bakterinya tadi itu akan dipisahkan. Jadi masuk di waste-nya sebagai biomass di sini termasuk biomass padatan. Kemudian cairannya, cairannya akan masuk di sini. Jadi cairannya ini berarti ada kandungan alkohol dan juga ada kandungan santan, santan gamnya. Kemudian dari santan gam di sini, salah satu cara atau teknik untuk merecover dari santan gam itu dengan menambahkan alkohol. Jadi untuk recovernya kita gunakan alkohol di sini, kita masukkan ke dalam campuran santan gam di sini. Sehingga ketika kita tambahkan alkohol, kemudian akan terjadi pemisahan antara padatan sama cairannya. Jadi padatannya itu adalah padatan santan gam. Kemudian cairannya itu adalah alkohol yang berfungsi sebagai keagulan di sini. Jadi alkoholnya ini kemudian akan keluar di distilasi untuk diperoleh alkohol dengan kemurnian tertentu. Jadi kemurnian tertentu kita gunakan steam. Kemudian yang di sini waste-nya akan keluar sebagai produk bawa dari menara distilasi. Kemudian yang di sini, padatan yang di sini itu akan masuk ke tangki pencuci. Jadi di sini ada tangki pencuci untuk mencuci santan gamnya. Kemudian dari di sini, dari proses washing tadi, dari proses washing tadi masuk selanjutnya adalah pengeringan. Jadi pengeringannya dilakukan dengan cara spray. Sehingga produk yang diperoleh, kira-kira Anda bisa bayangkan ya, produk yang dihasilkan bentuknya seperti apa. Kalau memakai spray dryer. Ada yang bisa bayangkan? Bubuk halus ya. Jadi bubuk halus seperti susu gitu ya. Kemudian mungkin yang kok aglomerat, aglomerat ini akan dihaluskan dengan miling. Baru kemudian di packing. Jadi itu adalah proses secara komersial pembuatan santan gamnya. Jadi kalau penjelasan di proses fermentasinya, jadi dari gambarnya yang di depan tadi, kalau proses fermentasi tadi selesai di tahap akhir, maka berutnya itu dipasteurisasi. Jadi di sana berutnya itu termasuk di sana ada nutrien-nutrien, kemudian mungkin sisa nutrien ya, karena itu dikonsumsi oleh bakteri, kemudian bakterinya sendiri, kemudian santan gamnya. Maka proses pasteurisasi ini berfungsi untuk membunuh bakterinya. Kemudian kenapa kita tambahkan alkohol itu untuk mempresipitasi santan gam. Jadi yang biasa kita gunakan adalah isopropil alkohol atau etanol. Kemudian proses berikutnya, kalau kita lihat setelah proses itu, maka kita akan memperoleh produk berupa bubukan karena hasil dari spray dryer. Kemudian bagaimana struktur dari santan gam? Jadi apa yang membedakan struktur dari santan gam dengan struktur yang lain? Sehingga kita katakan tadi bahwa santan gam ini lebih kuat terhadap pH, terhadap suhu, dan mungkin yang menyebabkan dia bisa stabil dalam viskositasnya. Jadi kalau kita lihat, kalau struktur polisakarida atau mungkin selulosa ya, hampir mirip dengan ini. Jadi backbone dari santan gam sendiri itu adalah yang dua ini, yang dalam kurung ini. Jadi seperti selulosa tulang tunggungnya. Di sana kita menghubungkan satu sama empat. PPT-nya belum keganti, Bu. Oh, belum keganti ya? Sekarang sudah? Saya stop dulu aja. Belum, Bu. Masih cover pertama. Oh, iya. Berarti tadi belum, yang apa? Bentar. Ini? Ini? Sudah lihat? Selamat. Sama-sama. Selamat. sudah ya berarti tadi belum ini ya belum lihat strukturnya ya belum baik saya ulangi lagi sekarang sudah lihat gak figur satu flowchart santan production ini ya mungkin saya ulangi lagi ya biar gak bingung tadi jadi kalau yang pertama yang pertama jadi yang disini itu kita punya bakteri bakteri jenis yang digunakan untuk memproduksi santan gam kemudian dari sini kita coba masukkan di dalam ses pembiakan di dalam ini ya sorry dalam inokulum tangki, tangki inokulumnya jadi dalam inokulum tangki ini karena dia merupakan bakteri yang aerobik maka kita masukkan udara jadi udara disini kita masukkan kita filter dulu udaranya dari pengotor jadi pengotor ini partikel debu dan lain sebagainya kemudian kita kompresikan kita kompresikan udaranya itu ke dalam reaktor atau tangki inokulum untuk pembiakan kemudian dari tangki inokulum kemudian dari tangki inokulum maka bakterinya itu masuk ke fermentor kemudian di dalam fermentor ini kita juga masukkan substrat yang berisi nutrien-nutrien jadi substratnya ini dimasukkan di dalam fermentornya kemudian kita jalankan fermentasi proses fermentasi ini berapa lama kemudian setelah proses ini kan ini ya profilnya itu sesuai dengan apa namanya profil kinetika fermentasi ya kemudian setelah lahap akhir maka kita matikan bakterinya itu ke dalam ruang pasteurisasi jadi kita matikan bakterinya jadi dari fermentasi proses fermentasi itu maka kita ada luaran dari fermentor itu itu adalah bakteri kemudian ada produk apa namanya santan gamnya jadi santan gam itu ada di dinding selnya dari bakterinya kemudian di sana juga ada etanol sebagai produk fermentasi ya kemudian dari proses pasteurisasi itu diharapkan bakterinya itu akan mati kemudian dari bakteri yang mati itu maka kita bisa merecover dari santan gamnya di proses ini jadi kita memisahkan sel yang mati tadi sebagai biomass ya whisknya kemudian apa namanya santan gamnya masuk ke proses tangki presipitasi jadi tangki presipitasi di sini untuk mempresipitasi dari santan gamnya itu biasanya ditambahkan alkohol jadi alkohol yang digunakan itu adalah alkohol isopropyl alkohol atau etanol jadi etanol di sini kita tambahkan sehingga cairan atau santan gam yang terekstrak yang terekstrak dari sel sel tadi itu akan mengendap jadi berupa padatan kemudian dari padatan ini padatannya dipisahkan masuk ke washing tank kemudian yang cairannya itu akan masuk ke menara distilasi untuk dimurnikan kemudian untuk diambil alkohol yang yang ada atau yang dihasilkan di sini kemudian dari padatan ini kita masukkan washing ini air ya digunakan untuk air jadi air kita masukkan jadi ketika santan gam tadi dimasukkan air atau ditambahkan air maka dia akan larut santan gamnya akan larut kemudian kita keringkan jadi dalam larutan santan gam itu kita masukkan spray dryer jadi prosesnya spray drying untuk dibentuk sebagai powder bubuk kemudian mungkin ada bagian-bagian yang aglomerat itu dihaluskan melalui milling kemudian baru di packing jadi itu adalah rangkaian proses ketika kita akan memproduksi santan gam secara komersial mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu jadi prosesnya seperti itu jadi intinya adalah proses fermentasi kemudian kalau yang tadi mungkin sama ya ini penjelasan dari ini sebenarnya kemudian bagaimana struktur dari santan gamnya jadi kalau kita lihat yang bagian ini yang dalam kurung itu adalah struktur tulang belakang atau backbone-nya yang kita katakan sebagai backbone itu adalah yang ini dimana struktur ini hampir mirip dengan selulosa jadi dia beta beta dextroglucosa yang terikat dengan ikatan satu-empat jadi ini satu-empat ini beta karena bersilangan di sini kemudian yang yang membedakan dengan selulosa maka ada rantai samping jadi rantai samping ini yang terdiri dari trisakarida jadi ada tiga sakarida yang nyantol pada C3-nya punya ini punya tulang punggungnya tadi jadi backbone-nya tadi kemudian ada tiga ada C3 kalau ini satu dua tiga maka dia nyantol di C3- ini trisakarida tiga sakaridanya ini yang nantinya itu mengandung glukoronat jadi di sini ada R-nya ada R- R-aksen bentuk R-aksen kemudian ada M dan lain sebagainya itu dari trisakarida ini jadi adanya trisakarida yang berikatan di C3- ini ini yang menyebabkan santan gam tadi cukup cukup stabil terhadap pH terhadap suhu sehingga viskositasnya itu kalau di dalam larutan itu bisa dipertahankan jadi kalau di dalam larutan maka yang ini tiga yang ini itu akan menyelimuti backbone-nya jadi akan menyelimuti backbone-nya di sini sehingga ikatan glikosidik yang di sini itu terlindungi dari berbagai macam serangan jadi misalnya kalau ada enzim tadi ada enzim maka enzimnya tadi tidak tidak mampu untuk memutuskan ikatan satu-empat di sini ikatan glikosidik yang di sini karena dia dilindungi oleh struktur ini struktur tiga trisacaridanya ini itu yang tidak dimiliki oleh struktur hidrokoloid yang lain jadi polisacarida selulosa stach dan yang lain makanya itu stach mati dan lain sebagainya itu tidak tahan terhadap enzim tadi tetapi yang ini cukup stabil dan tahan terhadap enzim karena itu tadi ikatan satu-empatnya ini itu terlindungi karena adanya rantai samping ini jadi dia yang menyelubungin ini backbone-nya jadi dari struktur yang tadi itu dimungkinkan terjadi konformasi jadi perubahan dimana pada saat konformasi terjadi rantai samping trisacarida itu paralel dengan tulang punggungnya jadi kalau dia paralel dengan tulang punggungnya tadi maka posisinya itu kan menyelimuti seperti menyelimuti dari tulang punggungnya tadi atau backbone-nya tadi jadi yang mana proses ini yang menyebabkan dia cukup stabil kemudian kalau di dalam larutan saya katakan tadi bahwa rantai samping ini yang akan melindungi rantai tulang punggungnya sehingga ikatan labil jadi ikatan yang paling mudah diserang oleh enzim oleh panas atau oleh pH itu adalah ikatan beta satu-empat ini hal ini yang menyebabkan santan gam ini sangat stabil dalam kondisi yang ekstrim jadi kondisi ekstrim itu misalnya pada suhu tinggi atau mungkin keadanya enzim lain gitu ya enzim selulase atau amilosa amilase gitu ya maka ini cukup stabil kemudian larutan santan gam ini akan mengalami transisi konformasi pada saat dipanaskan yang menyebabkan terjadinya perubahan dari kondisi yang kaku atau teratur jadi asalnya itu order ya strukturnya itu order pada suhu rendah jadi strukturnya itu benar-benar pack pada suhu rendah menjadi lebih fleksibel dan tidak teratur jadi pada suhu tinggi jadi ada batasan suhu dimana dia akan mengalami transisi konformasi kemudian yang menyebabkan atau yang mempengaruhi terjadinya transisi konformasi ini adalah kekuatan ion dari larutan jadi kekuatan ion dari larutan biasanya di dalam proses itu ketika kita tambahkan garam gitu ya ketika kita tambahkan garam baik sebentar sebentar ya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Faktor yang mempengaruhi transisi konformasi, jadi perubahan dari struktur yang tadi, struktur yang order menjadi struktur yang disorder, itu adalah kekuatan ion dari larutan. Jadi kekuatan ion dari larutan, makanya pada proses hidrokoloid, kita gunakan santan gam dan lain sebagainya, maka dia cukup sensitif dengan penambahan garam. Jadi garamnya itu monofalen, monofalensi, atau divalensi, atau trivalensi, itu sangat mempengaruhi perubahan bentuk konformasi dari struktur santan gamnya. Makanya itu yang dipakai untuk memodifikasi sesuai dengan aplikasinya. Jadi kalau misalnya aplikasinya seperti ini, maka mungkin akan kita tambahkan monofalensi salt. Kemudian mungkin untuk aplikasi seperti ini, kita mau mengubah strukturnya atau bentuknya, maka kita tambahkan divalensi salt atau mungkin yang trivalensi salt. Jadi kadang-kadang kita bisa memodifikasi sesuai dengan aplikasinya ketika kita tambahkan garam tertentu di dalam suatu larutan hidrokoloid santan gam. Kemudian yang mempengaruhi transisi konformasi yang lain itu adalah ada kandungan pifurat dan asam asetat yang ada di dalam molekul santannya sendiri. Jadi kalau yang di sini karena adanya asam pifurat dan asam asetat di dalam strukturnya, jadi kalau kita lihat di sini tadi, di sini R-nya itu bisa dalam bentuk asam asetat, asam pifurat, dan lain sebagainya. Jadi bentuk ini itu jumlah atau komposisi dari asam asetat dan asam pifurat ini yang menyebabkan terjadinya perubahan sifat dari gamnya. Dalam aplikasinya, jadi ketika kita gunakan struktur dengan struktur gam ini di dalam proses di makanan, maka kita harus bisa menyiapkan santan gam ini dalam kondisi atau treatment yang benar. Karena ketika treatmentnya tidak benar, maka bisa jadi fungsionalitas atau fungsi dari santan gamnya itu tidak kita peroleh. Jadi ketika kita ingin menambahkan santan gam, biasanya ada proses hidrasi. Jadi proses hidrasi ini harus dilakukan dengan baik dan benar. Kalau misalnya proses hidrasi ini tidak sempurna, maka yang ada itu biasanya menggumpal. Jadi santan gamnya itu menggumpal, maka dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi penyiapan yang benar ini sangat mempengaruhi fungsi dari larutan santan gamnya sendiri. Jadi apa saja yang hal yang penting ketika kita harus melakukan proses treatment awal dari santan gam ini. Jadi proses pembuatan atau treatment santan gam ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi yang pertama adalah proses disperse, kemudian yang kedua adalah laju putar pengaduk dari pelarut, kemudian komposisi pelarut dan ukuran partikel. Jadi kalau disperse, jadi Anda bayangkan santan gamnya tadi adalah berupa bubuk. Bubuk seperti bubuk susu gitu ya, seperti bubuk susu. Ketika didispersikan, maka ada kemungkinan dispersi itu berjalan tidak baik. Jadi ada bagian yang menggumpal-gumpal gitu. Ada yang mungkin karena sifat hidrofiliknya, maka dia akan bagus menyebar ke dalam cairan. Sehingga di sini proses dispersi itu menjadi penting. Jadi dispersi ini berfungsi untuk membuat larutan itu lebih homogen, homogen di dalam pelarutnya. Kemudian biasanya proses hidrasi, proses hidrasi ini sangat dipengaruhi oleh laju putar pengaduk dari pelarutnya. Jadi mungkin Anda analoginya kalau Anda membuat susu gitu ya. Membuat susu dengan air yang mungkin tidak panas gitu ya. Maka Anda bantu dengan mengaduk dengan sendok dengan kecepatan yang cukup tinggi gitu. Ini juga sama gitu ya. Jadi dibantu oleh laju putar dari pengaduknya. Kemudian pelarut yang digunakan, jadi komposisi pelarut yang digunakan dan juga jumlah dari pelarut yang digunakan itu juga akan mempengaruhi proses hidrasi dari santan gam ke dalam bentuk pelarutnya atau larutannya. Kemudian ukuran partikel. Jadi kalau ukuran partikel pasti ukuran yang lembut atau ukuran yang halus itu pasti lebih baik daripada ukuran yang besar. Jadi dispersi tadi kalau yang tidak baik itu menyebabkan santan tidak terhidrasi dengan sempurna dan cenderung membentuk aglomerat. Jadi kalau terbentuk aglomerat maka dia fungsi hidrokolidnya menjadi tidak baik. Jadi mungkin Anda kalau mau bikin lem mungkin ya, kalau lem dari kanji gitu. Kalau misalnya dia tidak terdispersi dengan baik maka ada gumpalan-gumpalan di berbagai tempat gitu ya. Menjadi prosesnya ini menjadi tidak homogen. Kemudian untuk membantu proses dispersi ini biasanya peralatan yang digunakan itu bisa dalam bentuk koloid mil. Jadi bentuk mil untuk membentuk koloid. Jadi sistemnya itu untuk apa namanya biar santan gam itu terdispersi dengan baik atau terkoloidakan dengan baik di dalam pelarutnya. Atau mungkin kita bisa menggunakan high speed pedal mixer. Jadi mixer yang digunakan dengan kecepatan tinggi itu membantu proses dispersinya. Kemudian kalau misalnya alat pendispersi itu tidak ada secara komersial mungkin di dalam industri itu kita tidak ada. Maka kita bisa menambahkan substansi lain untuk membantu proses dispersinya. Jadi kita tambahkan gula, garam, atau pati itu sebagai agent dispersan. Untuk mendispersikan santan gamnya tadi. Jadi mungkin kalau Anda tadi bikin susu ya, airnya tidak terlalu panas, maka mungkin Anda bantu dengan nambahkan gula untuk membantu proses dispersinya. Jadi perbandingan yang bisa digunakan untuk proses dispersi ini itu adalah 10 banding 1 atau 5 banding 1. Jadi yang umum dipakai itu 10 banding 1. Sepuluhnya itu adalah dispersannya, jadi gula, garam, atau patinya, satunya itu adalah santan gamnya. Itu untuk membantu proses dispersi dari santan gamnya. Tapi minimal Anda bisa gunakan perbandingan 5 banding 1. Jadi kalau ini tadi bahwa proses pembentukan hidrasi ini juga dipengaruhi oleh adanya ion. Tadi adanya ion. Jadi ion ini biasanya diwakili oleh garam. Jadi kalau konsentrasi garamnya lebih besar dari 1 sampai 2 persen dalam air, itu akan menurunkan proses hidrasi dari santan gam. Jadi kalau kita tambahkan garam, maka malah proses hidrasinya itu akan tidak bagus. Kemudian kalau kita lihat efek dari partikel size-nya. Jadi tadi dikatakan salah satu faktornya adalah ukuran partikel dalam proses hidrasinya. Jadi kalau di sini yang ordinat ini adalah persen hidrasinya. Kemudian yang di sini adalah waktunya, waktu hidrasinya. Kemudian di kurva ini mewakili ukuran partikel. Jadi kalau kita lihat di sini ukuran partikel yang kecil itu mencapai proses hidrasi. Jadi misalnya kita ambil 80 persen ini saja, proses hidrasinya di sini membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan ukuran yang lain. Jadi kalau yang di sini kita ambil 80 persen hidrasi terjadi, maka untuk yang 75 mikrometer itu hanya butuh waktu mungkin kurang dari satu menit. Untuk yang 150 mungkin di satu menit lebih. Sedangkan untuk yang 355 mikron itu butuh waktu 4 menit. Jadi ukuran partikel ini mempengaruhi proses hidrasi dari santan gam. Kemudian struktur dan konformasi dari santan gam ini akan mempengaruhi sifat dari larutan santan gamnya. Ini tadi sudah saya singgung sebentar ya di awal-awal tadi bahwa sifat dari santan gam itu sedoplastik. Jadi kalau misalnya yang di sini, yang gambar ini, yang ordinate di sini adalah shear stress. Ini misalnya ini shear stress, kemudian yang di abscise di sini adalah shear rate. Maka profilnya hampir mirip dengan ini yang digambar di sini. Jadi pertama-tama slope-nya ini tajam atau tinggi. Kemudian makin kalau shear rate-nya itu semakin besar maka dia akan cenderung melandai. Jadi slope dari kurva ini, jadi kalau kita bikin garis singgungnya dari masing-masing kurva ini. Kalau di sini, ini jangan bayangkan yang di sini hidrasi sama waktu ya. Tetapi di sini adalah shear stress sama shear rate. Maka kurva yang menyinggung di sini, garis yang menyinggung kurva ini itu adalah viskositasnya. Jadi kalau yang di sini, viskositasnya lebih tinggi daripada yang di daerah landai sini. Kalau yang landai maka viskositasnya menjadi lebih kecil karena slope-nya menjadi lebih kecil. Jadi larutan santan gam ini menyundukkan sifat yang sedoplastik di mana peningkatan shear stressnya itu akan mempengaruhi viskositas-viskositasnya. Jadi ketika stressnya itu dihilangkan, maka viskositasnya akan kembali lagi seperti semula. Jadi sifat sedoplastik ini disebabkan karena kemampuan molekul santan gam dalam larutan untuk membentuk agregat intermolekular. Jadi karena kalau kita lihat tadi strukturnya seperti ini, jadi strukturnya seperti ini, maka dia akan mempunyai gugus OH-nya cukup banyak di sana. Gugus hidrogen, gugus OH cukup banyak sehingga memungkinkan terjadinya ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogennya cukup kuat untuk membentuk ikatan ini agregat intermolekulernya. Jadi yang menyebabkan sedoplastiknya ini karena adanya ikatan hidrogen dan adanya polimer entanglement. Jadi adanya keruatan di dalam rantai polimernya. Jadi tadi kan kita punya struktur backbone-nya, selain itu ada samping-sampingnya gitu. Jadi ada tangan samping-sampingnya. Jadi tangan samping-sampingnya itu yang menyebabkan dia bulat-bulat sendiri gitu. Jadi kalau sudah bulat-bulat sendiri, maka itu yang akan menyebabkan terjadinya agregat intermolekular. Jadi kalau kita lihat di sini struktur, hubungan struktur dan sifat dari santan gamnya. Jadi kalau struktur dari santan gamnya, jadi agregatnya komplek dengan gaya intermolekular yang lemah, maka propertisnya cenderung seperti ini. Jadi high viscosity at low shear rate-nya atau high viscosity at low concentration. Jadi konsentrasinya rendah, ini high viscosity atau reologinya sedoplastik. Kalau bentuk konformasinya ini helical confirmation, maka dia cukup tidak terlalu sensitif terhadap temperatur. Dan kompatibel terhadap garam. Jadi lebih kompatibel terhadap garam. Kalau backbone-nya itu terprotek oleh last overlapping side chain, jadi benar-benar terlindungi, backbone-nya ini benar-benar terlindungi, maka dia akan stabil terhadap asam, terhadap alkalis, alkali, dan terhadap enzim. Jadi ini macam-macam dari struktur dari santan gam. Jadi kalau yang seperti ini, maka sifatnya akan ditunjukkan seperti ini. Jadi secara umum komplek agregat, bentuknya mungkin sedoplastik teologi, kemudian high elasticity modulus, dan lain sebagainya. Kemudian kalau benar-benar backbone-nya itu terprotek, maka dia akan cukup stabil terhadap asam, terhadap alkali, dan juga terhadap enzim. Jadi ini shear rate-nya. Jadi kalau shear rate-nya ini diperbesar, viskositasnya itu cenderung turun. Jadi ini adalah profit santan gam. Ini 0,5% santan gam di dalam air. Di dalam air. Kemudian tap water-nya sendiri, air tap-nya ini dengan melarutkan 1 gram NaCl dan 0,15 CaCl2. Jadi dalam 1 liter air ion. Jadi air demin. Kemudian kita tambahkan garam sama garam mono. Garam mono valen dan garam di valen. Maka terjadi penurunan viskositasnya. Kemudian kalau ini kita bandingkan. Kalau kita bandingkan antara santan gam dengan gam-gam yang lain atau dengan material hidrokoloid yang lain. Jadi kalau yang di sini santan gam-nya kalau kita lihat, kalau dibandingkan dengan guar gam atau sodium alginate atau CMC, ini jauh lebih tinggi viskositasnya. Jadi kalau viskositasnya gam-nya di sini sekitar 10 pangkat 4, kalau di guar gam masih sekitar 10 pangkat 2 lebih. Kemudian yang di sodium itu malah di bawahnya lagi. Kemudian penggunaannya bisa Anda lihat di sini. Suspensi, kemudian pain sagging, swelling, paper coating, dan lain sebagainya. Itu dipakai dalam aplikasinya. Jadi viskositas yang digunakan di dalam aplikasinya. Jadi viskositas ini sangat penting ketika dia diaplikasikan dalam bentuk tertentu. Jadi kalau paper coating, kalau paper coating misalnya, maka viskositas tinggi itu menjadi tidak baik ketika dia diaplikasikan untuk paper coating. Jadi kalau paper coating harusnya tidak terlalu encer atau tidak terlalu kental. Jadi kalau kental, maka ketebalan dari coatingnya itu akan lebih tebal. Sedangkan kalau encer, mungkin saja ya kalau umpama kertas gitu ya. Kertas kemudian mau di coating dengan sejenis polimer gitu ya. Kalau terlalu encer, maka mungkin saja pelapisnya itu malah tidak tampak di sana. Karena terlalu interaksinya terlalu kuat dengan kertas yang tadi gitu. Tetapi kalau terlalu kental, itu juga akan menyebabkan lapisan dari coatingnya itu terlalu tebal. Jadi butuh jumlah atau viskositas tertentu. Kemudian untuk brushing dan spraying gitu ya. Untuk brushing sama spraying itu juga demikian. Jadi kalau terlalu kental ya, dia tidak mudah dispraykan. Tidak mudah dispraykan di dalam aplikasinya. Jadi butuh kondisi-kondisi tertentu ketika kita mau mengaplikasikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini pengaruh. Sedangkan bagaimana pengaruh garam pada viskositas larutan santan gam. Jadi kalau dari gambar tadi, mungkin bisa Anda lihat yang di awal tadi, konsentrasi larutan santan gam yang kurang dari 0,25 persen. Kita tambahkan garam monovalensi seperti NACL, itu menyebabkan sedikit penurunan pada viskositas larutan santan gam. Tetapi pada santan gam yang konsentrasinya tinggi, jadi ini batasnya kurang dari 0,25. Berarti di atas yang tinggi ini adalah di atas 0,25 ini penambahan garam tadi, jadi garam monovalensi ini akan meningkatkan viskositas larutan santan gam. Jadi kalau mungkin Anda nanti bekerja yang berhubungan santan gam kemudian digunakan untuk berbagai aplikasi, maka salah satu yang perlu Anda coba itu adalah penggunaan garam ini untuk mengatur reologi dari santan gamnya. Kemudian kalau digunakan garam divalen, jadi garam divalen kelompok ini ya, dua ya, CA, MG, dan sebagainya, itu akan memberikan pengaruh yang sama sepertinya, seperti garam monovalen. Jadi yang divalen ini hampir sama di sini, berarti ada batasan konsentrasi dari santan gam yang digunakan. Sedangkan garam trivalensi, jadi seperti AL, jadi garam-garam yang ada AL-nya, ini menyebabkan terjadinya gelasi pada larutan santan. Jadi gelasi ini akan membentuk struktur yang lebih fleksibel. Jadi terbentuk gel, jadi terbentuk gel yang lebih fleksibel. Jadi di sini larutan santan gam, kalau kita lihat pH-nya, dia cukup stabil, tapi batasannya di sini ada batasan di empat. Jadi ketika di bawah empat, ini ada penurunan viskositas. Sedangkan kalau di atasnya ini cukup stabil. Jadi larutan santan gam ini sangat sensitif terhadap pH, tetapi sangat stabil. Jadi cukup stabil di sini, batasnya cuma ini tadi, di bawah empat. Jadi viskositas dari larutan santan gam itu akan menurun pH di bawah empat. Dan ketika kita kondisikan santan gam itu ke pH netral, maka viskositasnya akan kembali. Jadi selain dengan menggunakan garam, Anda juga bisa mengatur pH-nya tadi untuk mengatur viskositas dari santan gam. Kemudian kalau terhadap suhu, kalau terhadap suhu, jadi kalau yang di sini viskositas, kemudian yang absisnya di sini adalah waktu pada suhu ruangan. Jadi kalau waktu pada suhu ruangan, terlihat di sini mungkin cukup ini ya, cukup stabil ya. Jadi larutan santan gam ini akan mempertahankan viskositasnya sampai tercapai suhu meltingnya. Jadi batasannya di sini adalah suhu meltingnya. Pada suhu ini, viskositasnya akan turun secara signifikan karena adanya perubahan reversible pada struktur konformasinya. Jadi kalau kita biarkan pada suhu tertentu yang di bawah suhu meltingnya, maka dia akan cukup stabil. Jadi viskositasnya cukup stabil. Kemudian batasnya apa? Batasannya adalah suhu meltingnya. Kalau dia mencapai suhu meltingnya, maka struktur yang disorder tadi, jadi yang order tadi menjadi struktur yang disorder. Jadi menjadi tidak teratur. Sehingga viskositasnya itu menjadi turun. Turun signifikan pada kondisi melting suhunya. Kemudian kompatibilitas dari larutan santan gam. Jadi bagaimana kita melihat kompatibilitas dari larutan santan gam di sini. Jadi meskipun santan gam tidak larut dalam alkohol. Jadi kita tadi sudah melihat bahwa ketika kita merecover santan gam, maka kita gunakan alkohol untuk memprecipitasikan. Jadi untuk memprecipitasikan santan gam kita gunakan alkohol. Jadi dia sebagai koagulan di sini. Sehingga kita katakan bahwa santan gam tadi tidak larut dalam alkohol. Tetapi dalam kondisi larutan santan gam. Jadi yang tadi itu adalah dalam kondisi padatan. Padatan santan gam tadi tidak larut dalam alkohol. Tetapi kalau sudah dalam bentuk larutan santan gam, maka dia cukup kompatibel dengan alkohol. Jadi ketika ditambahkan dengan alkohol ini tidak terjadi pemisahan yang signifikan hingga 60%. Jadi pelarutnya itu hingga 60% itu tidak terjadi pemisahan yang signifikan. Jadi kita katakan kompatibel. Kalau tidak kompatibel maka akan terjadi pemisahan antara santan gam dan pelarutnya. Kemudian untuk aplikasi ini ketika kompatibilitas menjadi penting di sini adalah ketika santan gam tadi diaplikasikan sebagai thickener dalam produk yang berbasis alkohol. Jadi kalau ada produk yang king mean dikentalkan dengan santan gam. Jadi meskipun kita tahu aslinya santan gam sendiri tidak larut dalam alkohol. Tetapi kalau dalam bentuk larutan santan gam, maka dia cukup kompatibel dengan alkohol atas asal batasannya ini terpenuhi. Jadi batasannya ini sampai 60%. Jadi misalnya pada koktel atau di coklat. Kemudian enzim. Jadi kompatibilitasnya terhadap enzim, tadi sudah saya singgung di depan, bahwa karena struktur samping atau rantai samping yang dimiliki oleh santan gam maka menyebabkan dia akan cukup kuat dalam menghadapi enzim. Jadi dia tidak akan terdegradasi yang menyebabkan terjadi penurunan diskositas. Jadi sebagian besar dari hidrokoloid ini akan terdegradasi oleh enzim. Jadi yang saya katakan sebagian besar hidrokoloid itu dalam bentuk yang lain ya. Jadi seperti amilosa, seperti stas, seperti selulosa dan lain sebagainya. Kalau ada enzim ini, enzim protease, mungkin proteinnya akan terdegradasi. Selulosa, kalau ada selulase ya dia akan terdegradasi. Pektinase, pektinnya. Atau amilosa, ada amilase, maka dia akan terdegradasi. Tetapi enzim tersebut tidak mendegradasi santan gam karena rantai samping dari santan gam itu yang akan melindungi atau membungkus ikatan 1-4 yang ada pada backbone dari santan gamnya. Jadi karena itu maka dia tidak akan mudah terdegradasi. Sehingga dikatakan bahwa enzim itu akan kompatibel dengan larutan santan gam. Kemudian asam tadi ya. Stabilitas santan gam dengan asam pada ambian temperatur. Jadi pada temperatur lingkungan. Jadi kita lihat kalau asamnya itu, jadi di dalam sistem ada asam astat, asam citrat, HCL, asam fosfor, kemudian asam sulfat dan asam tartarat. Konsentrasinya sekian. Kemudian santan gamnya sekian. Maka viskositasnya itu retain, jadi tetap berada setelah 90 hari itu tetap ini, viskositasnya 100% tetap. Jadi kalau ada asam astat 20%, dalam santan gam 2%, maka setelah 90 hari atau 3 bulan, viskositasnya ini menunjukkan yang tetap. Jadi cukup-cukup stabil ya terhadap asam astat. Atau yang di sini, cukup stabil terhadap asam fosfor. Jadi asamnya ini, santan gamnya 2%, asam konsentrasi asamnya 40%, viskositasnya itu retain, jadi tetap 100%, sama, jadi tidak terjadi penurunan setelah 3 bulan. Tetapi kalau kita lihat, kalau ada asam citrat, kemudian asam tartarat, asam tartarat, maka viskositasnya ini menjadi 75%. Jadi turun, viskositasnya turun hingga 75% dari viskositas mula-mula. Kalau asam kuat malah, HCL atau asam fosfor, maka di sini viskositasnya akan turun menjadi 80%. Jadi ini adalah stabilitas santan gam terhadap asam. Kalau yang di sini, aplikasi dalam produk makanan. Jadi fungsinya, mungkin di sini ada salad dressing, kemudian untuk makanan-makanan yang lain. Kemudian dia aplikasinya itu untuk apa? Misalnya untuk mengatur reologi, atau untuk mengatur stabilitasnya, atau untuk tujuan yang lain, maka kita bisa gunakan berbagai macam konsentrasinya, levelnya berapa konsentrasinya. Kalau sebagai suspending, suspension, atau mengatur viskositasnya untuk salad dressing, itu kita gunakan 0,1 sampai 0,5, dan seterusnya. Jadi ini adalah aplikasi santan gam, jadi konsentrasinya berapa, digunakan untuk aplikasi apa, dan fungsinya itu lebih ke apa, untuk mengatur psikologi, atau mengatur stabilitas, atau yang lain. Jadi ini aplikasinya. Mungkin sampai di sini ada yang tanyakan dulu. Ada yang tanyakan dulu? Belum ada, Bu. Kalau belum ada, mungkin ada tugas di ULS. Jadi Anda coba pilih, mungkin kelompoknya seperti kelompok yang kemarin ya, yang kelompok yang dua minggu yang lalu, mungkin ada berapa itu? Lima, empat atau lima kelompok itu. Kemudian di sana Anda coba pilih, di sini kan ada tujuh video yang berkaitan sama gam. Jadi di sana ada guar gam, ada santan gam, kemudian ada aplikasinya, dan ada sifat-sifat yang lain gitu. Anda pilih lima dari video itu, minimal ya. Anda bisa juga memakai tujuh-tujuhnya, bisa Anda gunakan juga. Kemudian Anda masukkan di dalam PPT, minimal lima slide. Jadi Anda ambil lima video, minimal, kemudian minimal Anda buat lima slide untuk satu kelompok. Kemudian nanti kita presentasikan sebentar ya. Kemudian hasil akhirnya itu kita upload di ULS. Bisa dimengerti? Kelompoknya masih ingat ya? Misi Bu, jadi tadi sama Bu Natalia tadi pagi juga udah ada bagi kelompok, apa kita pakai kelompok yang tadi aja ya Bu? Anggotanya empat sampai lima orang sih tadi. Berapa ini? Jadi berapa kelompok? Empat kelompok tadi Bu Natalia baginya. Empat kelompok, empat? Oh boleh, nggak apa-apa. Saya nggak tahu sih ini ada share, ini breakout room-nya nggak ya? Bentar. Kayaknya nggak ada. Mungkin Anda bisa ini ya, setup sendiri ya. Saya nggak tahu kelompoknya gimana. Anda setup sendiri dari kelompok Anda dulu. Mungkin 15 menit cukup. Videonya nggak terlalu panjang sih. Mungkin 3-2 menitan gitu masing-masing video. Anda mungkin setengah jam ya kali ya. Anda lihat video mungkin sekitar 15 menit. Mungkin Anda apa namanya? Masukkan di dalam PPT Anda hal-hal poin yang penting di sana 15 menit. Nanti kita kumpul lagi jam 17.40 lah. 17.40 dalam bentuk PPT yang sudah siap Anda presentasikan. Ada pertanyaan? Nanti di upload juga ya Bu ya? Di ULS PPT nanti ya? Ya. Di uploadnya mungkin saya kasih waktu sampai malam nggak apa-apa. Nggak langsung hari ini. Hari ini tetap hari ini tetapi uploadnya mungkin sampai malam. Nggak langsung kuliah ini langsung upload. Baik ya. Anda atur kelompoknya sendiri ya. Ini soalnya nggak ada breakout room-nya kayaknya. Oh ini ada. Bisa saya di ini kan nggak kelompoknya? Sekarang hafal nggak? Tadi siapa ada ya guys kelompoknya? Tadi pas pagi pas sama Bu Natalia udah pagi kelompok sih soalnya. Mungkin teman-teman yang sekelompok bisa ini juga bantu. Ingat juga. Saya create ya. Saya create dulu. Room 1 siapa? Kelompoknya Ferren siapa aja? Evander, Priscila ini ya. Ini ada yang tadi Evander, Priscila. Priscila. Evander, Priscila terus siapa lagi? Natan. Eh tadi kok hilang. Ininya. Ini. Pasander, Priscila. Steffi. 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 Verina. Sama Gabriela. Gabriela nggak ada ya? Gabriela nggak ada. Room 2-nya. Ferren. Amelia. Amelia. Karen. Karen. Karen nggak ada? Antoni. Tony nih ya? Iya. Kemudian Hubert. Hubert nggak ada ya? Hubert, Kevin, Edward. Edward, Nathan, Hans. Hans. Kemudian kelompok selanjutnya. Rizva. Evander. Evander ini kelompoknya siapa ya? Justinus. Justinus sendirian berarti ini. Oh, nggak hadir kelompoknya. Iya, kelompoknya nggak hadir. Evander. Sendirian. Gimana Justinus? Kamu kerja sendirian mau apa? Gimana? Gimana? Gabung dulu ya? Iya, boleh. Evander tadi kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Steffi? Iya, Bu. Kelompoknya Steffi, Evander. Justinus masukkan di kelompoknya ini aja. Amel dulu ya. Ini kok tinggal. Karen nggak ada ya? Ke DC mungkin ya. Oh, ini Karen. Ini saya masukkan lagi. Karen. Teh okay. Ya ya. Ya. Pues ya, Omah no? Tengah rumah sukan, Tengah rumah sukan. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kelompoknya Verina ya? Halo, iya Bu. Kelompoknya kami, Bu. Iya, sebentar ya Bu. Iya. Atau mungkin yang sudah siap dulu saja. kelompoknya siapa kelompok dua boleh boleh anunya siapa anggotanya oh ya tadi ada Feran, ada Ame ada Karen Amel Karen Justinus dan Antoni Antoni sama Agustinus Justinus ya Baik bisa mulai Apa ada tampilnya Bu Iya Jadi untuk saya Amelia tadi saya melihat video yang yang pertama itu tentang gam tentang itu apa kayak mencampurkan dua jenis hidrokoloid yang berbeda gitu Bu nah itu ketika kita bisa mencampurkan dua jenis hidrokoloid yang berbeda itu kita bisa mendapatkan produk akhir yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi next terus untuk contohnya tadi itu ada yogurt jadi yogurt itu kan harus distabilisasi sama sinerasisnya itu harus dikontrol jadi dia itu gak gampang pecah gitu jadi airnya keluar dari dari produknya jadi kayak proteinnya terpisah sama iya nah itu ditambahin sama locus bingam dan pektin nah locus bingamnya itu berfungsi untuk mengatur sinerasisnya sedangkan untuk penambahan pektinnya itu untuk mengontrol sifat jelingnya nah penambahannya ini pun juga harus dengan rasio yang benar supaya kualitas produknya yang dihasilkan itu memiliki stabilitasnya juga yang bisa yang baik gitu Bu terus next nah penggunaan hidrokoloid yang lain itu ada juga yang kombinasi antara locus bingam sama santan nah kedua hidrokoloid ini itu kalau didispersikan masing-masing itu akan menghasilkan sifat sifat fisik yang encer apa ya kayak sebagai pengental gitu Bu tapi kalau misalnya digabungkan dia itu bisa membentuk struktur yang seperti gel jadi kalau digabungkan itu memiliki sifat yang berbeda nah ini itu bisa dimanfaatkan sebagai isian pie ataupun cream cheese next terus untuk memperoleh rasio yang baik itu ya caranya satu-satunya itu juga dengan eksperimen jadi kayak kita bisa menentukan seberapa kental atau seberapa padat atau kayak stabilitasnya itu kayak apa itu lewat eksperimen gitu Bu berarti tujuan blendingnya disini stability structure sama apa pembentukan gel itu tadi ya itu termasuk stabilitas struktural stability ya iya kan soalnya disitu ditulis kalau fungsinya itu untuk isian pie dimana isian pie itu kan memang kayak lengket-lengket kayak jelly gitu tapi gak seberapa padat gitu Bu iya ya lalu untuk selanjutnya itu ada dari video yang nomor tiga Bu itu tentang ship gun jadi ship gun sendiri itu terdiri dari guar gum nah itu yang paling banyak digunakan dan yang paling terkenal kemudian ada fenugreek gum itu tuh biasanya digunakan untuk resep tradisional di India dan Itali kemudian ada taragam dan karob gum lalu untuk semua ship gum itu yang guar gum fenugreek gum taragam dan karob gum itu dilakukan proses ekspertsinya itu dengan cara yang sama yaitu bijinya itu direndam agar dia bisa terbuka gitu lalu nanti di dalamnya itu ada satu layer nah layer itu yang bakal digunakan untuk gang tersebut jadi layer tersebut bakalan dihaluskan kemudian dapat digunakan langsung untuk pembuatan kayak ice cream soup sauce dan lain sebagainya next kemudian di sini di video ini juga membahas tentang pembuatan ice cream nah di ice cream sendiri kan dari proses pembuatan sampai sampai datang ke tangan konsumen itu kan harusnya dalam keadaan yang masih sama kalau diusahakan dalam keadaan yang masih bagus nah dalam proses tersebut ada yang namanya freestyle cycle atau proses membeku dan mencair dimana ini merupakan kondisi ice cream yang tergantung pada suhu yang menyebabkan perubahan tekstur dan stabilitasnya nah di sini perannya gue argam adalah untuk menjadi pengontrol dari stabilitas dan teksturnya ketika suhunya itu naik atau turun seperti itu sehingga dari proses produksi sampai ke tangan konsumen itu kualitasnya masih sama sudah oke ya akan dilanjutkan oleh Farhan jadi tadi Farhan menonton video yang tentang pembahasan mengenai fermentation gum jadi fermentation gum ini termasuk salah satu klasifikasi dari jenis-jenis gum yang diketahui nah fermentation gum yang diketahui ada dua umumnya yaitu santan gum dan jalan gum jadi santan gum itu seperti namanya yaitu berasal dari mikroorganisme bernama santomonas kampestris nah si bakteri ini pertama kali diteliti pada tahun sekitar 1960-an dan setelah kurang lebih 10 tahun penelitian di diintroduce atau diperkenalkan ke pasar terutama untuk bidang pangan karena kemampuannya untuk membuat seperti dressing saus dan beverage itu sekitar pada tahun 1970-an nah mungkin kenapa kok bisa digunakan sebagai dressing saus atau beverage karena yang seperti kita tahu dressing itu kan contoh misalkan di salad kita kan pakai mayonnaise atau kita pakai sejenisnya itu kan sebenarnya oil in water jadi minyak yang ada di dalam air atau sebaliknya bahkan ada yang lebih ekstrim lagi itu lebih banyak minyaknya atau water in oil seperti yang kita tahu juga air dan minyak tidak bisa bercampur namun gum ini santan gum ini dapat menjadi emulsifier atau mengemulsi antara dua fasa tadi minyak dan air yang tidak bisa menyatu kalau ada santan gum ini nanti bisa menjadi satu gitu jadi begitu sampai ke tangan konsumen dan mau dipakai itu tidak bisa antara minyak dan airnya kemudian selain itu santan gum juga ini terkenal atas teksturnya yang sangat baik dan halo ibunya hilang ya ibunya di cipos iya makanya kok waduh ini gak masalah lagi oh ini saya kepental ini ya oh iya gak apa-apa bu tadi sampai mana ya bu sedengar ininya ya ya gak apa-apa diterusin aja ya oh iya oke jadi tadi tapi ini share screennya belum kelihatan saya oh iya di saya tolong gue aja gak apa-apa oke oke udah oh iya oke jadi udah-sudah balik lagi tadi sedikit mengenai penggunaan santan santan gum maksudnya itu dapat digunakan sebagai emulsifier antara air dan minyak karena contoh penggunaannya kan seperti dressing dressing ini kan digunakan di salad dimana salad kita tahu biasa menggunakan mayonnaise dan sejenisnya dimana mayonnaise kan gak hanya air aja tapi ada minyaknya air dan minyak juga gak bisa nyampur makanya dibantu adanya santan gum sebagai emulsifier antara air dan minyak sehingga supaya dari proses pembuatan sampai di tangan konsumen itu nanti gak misah antara fasa air dan fasa minyaknya gitu selain itu juga teksturnya memiliki kelebihan di bidang tekstur dan stabilisasi nilai dari stabilisasinya kena panas kena kondisi ekstrim juga tidak berubah dari viskositasnya juga kemampuan emulsinya tidak berubah kemudian yang jenis kedua itu jelang gam ini di videonya tadi gak ada tapi karena saya penasaran saya nyari sendiri dan ketemu ternyata dari sphingomonas LODA ini pertama kali diketemukan bakteri ini dapat menghasilkan jelang gam pada tahun 1978 dan strukturnya itu terdiri dari D-glucose sorry ini typo D-glucuronic acid dan D-rhamnus jadi dengan dengan urutan yaitu D-glucose yang berikatan beta 1-4 ke D-glucuronic acid kemudian berikatan ke D-glucose lagi dan terakhir berikatan ke D-rhamnus sorry ini L-rhamnus ya L-rhamnus dengan ikatan alpha 1-3 dan ini berulang sejumlah N atau berapa kali sesuai dengan panjang dari gamnya itu nah kegunaannya itu bisa untuk suspensi atau emulsifier juga kemudian texture dan jeling dia ini terkenal dengan penggunaan yang sangat sedikit tapi bisa menghasilkan efek peningkatan fisikositas yang sangat besar makanya low usage rates serta aplikasinya yang bisa dalam bentuk cair maupun dalam bentuk gel untuk keduanya cara mendapatkannya itu sama yaitu dengan fermentasi dan nanti dipisahkan hasil gam dengan bakteri penghasilnya tadi gitu Bu oke lanjut ya Bu halo saya Antoni mau melanjutin tadi saya lihat video tentang konjak sejarahnya itu konjak itu udah dikenal 1.500 tahun yang lalu itu pertama kali di daerah-daerah dan Cina sama Asia Tenggara lalu pada abad ke-6 itu itu sudah mulai dikenal oleh orang Jepang pada saat kekaisaran itu Bu lupa saya Bu nah ini nah pada zaman itu Bu nah terus pada tahun 1846 itu juga diterbitkan suatu buku yang namanya 100 resepi konyakung yaitu sejak saat itu konjak itu jadi populer Bu lanjut nah nah terus konjak ini itu manfaatnya untuk makanan itu dia itu dapat mudah larut dalam air juga dia itu dapat menghasilkan fiskositas yang besar sehingga dapat dibuat sebagai bahan baku gam nah lalu juga konjak ini juga dapat digunakan untuk penstabil makanan lanjut nah untuk bidang kesehatan konjak ini bisa digunakan untuk diet melancarkan metabolisme odiosus mengontrol kolesterol terus saya tadi baca juga itu kalau di Korea itu juga dapat digunakan buat kosmetik Bu sama bisa buat digunakan sebagai pengganti karbo lanjut kalau nah terus konjak itu juga bisa ditemukan di saus yang biasanya ada di steak namanya griff sauce itu biasanya konjak itu digunakan buat pengental di saus itu sama memberikan suatu tekstur tertentu Bu ya saya justin akan melanjutkan Bu jadi tadi saya nonton tentang video karma rapik jadi tadi karma rapik itu termasuk plan exudate atau tricep yaitu keta cara dapatnya itu secara dengan cara tapping contohnya itu neutron excudation sama hole drilling pada pohon jadi gam arabik itu juga bisa disebut gam acacia karena dia itu berasal dari pohon acacia terus gam arabik itu biasanya itu dipanen di Afrika Tengah jadi pertama kali gam arabik itu dipakai pada jaman jaman egypt itu untuk mumifikasi gamma arabik itu juga bisa dipakai sebagai emulsifier dan memberikan tekstur makanan tekstur pada makanan next jadi ini aplikasinya gamma arabik jadi bisa digunakan dengan beverage emulsion convection terus dietary fibers granola bars dan bisa digunakan pada soft drink sekian terima kasih baik terima kasih untuk kelompok dua bisa dilanjutkan kelompok yang lain yang siap kelompok berapa silakan kelompok yang siap kelompok satu kelompok tiga atau kelompok empat ada yang sudah siap sebentar bu masih pindah device ya bu saya jin lift dulu saya ganti ke laptop dulu ya bu yang sudah siap silakan biar gak terlalu panjang ini lama nanti selesainya ya bu ini masih nunggu hupertkan lagi ganti ke laptop lompoknya siapa ada saya ada hubert ada natan ada kevin ada edward hubert natan kevin itu tolong hubertnya di ases ya bu oh iya se siap siap di bawah u Oke Edward Oh iya Selamat malam Ini saya akan bahas tentang GAM fermentasi Langsung ber Next slide Jadi dalam proses Pembentukannya sendiri itu Jadi bakteri penghasil GAMnya itu akan dimasukkan ke Bak fermentasi, kemudian di Proses fermentasinya itu, si bakteri Akan mengekskresikan semacam Coating, semacam lapisan Kemudian hasil fermentasinya itu Akan dipisahkan dari bakterinya Yang lalu disterilisasi Kemudian dihaluskan, terus jadilah Hasilnya dari GAM fermentasi Next slide Terus GAM fermentasi Ini ada dua yang dibahas di video Yang pertama itu santan GAM Santan GAM sendiri itu Dia Terbentuk dari bakteri Santomonas Campestris Dan bakteri ini sendiri Ditemukan pada 1960-an Untuk tujuan komersial Keunikan dari GAM ini Dia bisa Menyatukan Berbagai Bagian Contohnya dalam Saus Ada minyak, air, dan bumbu Dia bisa membuat Tiga komponen ini Seperti menjadi Satu kesatuan Yang kemudian Bisa kita gunakan Next slide Terus Terus untuk yang kedua itu Ada namanya Gulan Gulan itu terbentuk dari Sphingomonas Lodea Bakteri Kemudian Keunikan dari Gulan ini Dia Di proses Gelingnya Dia bisa menghasilkan Mouth fill Kayak Cair gitu Gelnya Kayak Mencair di dalam mulut Selanjutnya GAM Arabik Yang seperti Dijelaskan oleh Justinus tadi Dari kampungnya Ferran GAM Arabik itu Dihasilikan dari Getah Pohon Nah Ada beberapa Kategorian Termasuk dari GAM Yaitu GAM Arabik sendiri Yang most popular GAM Arabik itu Kemudian ada Karaya Tardagan Dan Gati Nah Seperti yang Barusan aku bilang Kan GAM ini Dihasilikan dari Getah Itu Beberapa petani Yang mengumpulkan Getah itu Bisa menggunakan Dua metode Yaitu Dengan Pengeboran lubang Jadi pada Pohon itu Dibuatkan lubang Agar Getahnya keluar Melalui situ Lalu kemudian Akan Di Diwadahi Untuk Apa ya Menyimpan Semua getah itu Tadi Kemudian ada Eksudasi Secara Alami Eksudasi itu Pengeluaran Nah Itu Beberapa Metode Tradisional Untuk mendapatkan GAM Arabik Ini Kemudian Ada Agama kerjaan Tadi yang Sudah dijelaskan oleh Justinus Disebut Arkasia Karena Berasal dari Sentral Afrika Dimana Daerah tersebut Dinamakan Arkasia Sisanya Kurang lebih Untuk benefitnya Kurang lebih Sama kayak Kelompoknya Justinus Tadi juga Oke Next Silahkan Teman-teman Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Jadi dalam hidrokoloid itu kita mempelajari kemampuan suatu elemen hidrokoloid. Kita mengukur kegunaannya sama limit dari suatu hidrokoloid itu. Kalau misalkan hidrokoloid tersebut digunakan. Nah beberapa hidrokoloid itu ada yang jadi emulsifier, juga ada beberapa hidrokoloid yang dapat jadi gel. Terus ada beberapa gam yang bekerja pada suhu benda, juga ada yang membutuhkan suhu tertentu untuk aktif. Next. Nah, suatu hidrokoloid itu pasti punya kelebihan sama kekurangan. Tapi kalau misalkan dalam video itu, dalam video yang di Youtube tadi, dijelaskan kalau misalkan gam blend itu berguna. Kalau misalkan kita menggabungkan dua hidrokoloid yang berbeda, nah terus masing-masing hidrokoloid itu saling menghilangkan kekurangan mereka. Jadi itu bisa sangat berguna untuk banyak aspek. Nah, terus maksud dari jam blend itu adalah menggabungkan dua atau lebih gam. Agar gam itu dapat bagian yang sama untuk membuat tekstur dan stabilitas produk yang lebih baik. Next. Ya Nathan bisa lanjutkan, Nathan. Natanya itu DC. Oke, kalau gitu aku lanjutkan dulu aja enggak apa, Pak. Misalkan yogurt ya, Bu ya. Nah, itu kalau misalkan kita ingin tetap stabil sama sinersisnya rendah, itu sinersis itu maksudnya saat air itu terbesar dengan panas. Nah, gabungan locus bean sama pectin itu dapat menjadi solusi di mana locus bean itu dapat memperlukan sinersis dari suatu produk dalam kasus ini adalah yogurt. Lalu untuk pectin, itu mengontrol untuk jeling strukturnya. Nah, sehingga produk yang akan dihasilkan nanti itu memiliki struktur yang baik, terus kualitasnya juga tetap baik. Nah, dalam menggabung hidrokoloid ini, kita bisa menghemat suatu penggunaan hidrokoloid lainnya. Misalkan, dalam suatu proses kita ternyata butuh tiga hidrokoloid. Nah, tapi dengan konsepnya gamplen ini, kita bisa menggunakan cuma dua koloid aja, tetapi dua koloid ini bisa mencakup fungsi-fungsi dari penggunaan tiga hidrokoloid. Jadi, lebih efisien. Oke, next. Next. Sudah. Ya, Bu. PPT-nya sudah habis, Bu. Oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Bu Yama dan teman-teman. Ya. Mungkin dilanjutkan ke kelompok lain. Ya, sudah siap? Kelompoknya... Ini tadi siapa? Feri, nah, Fer. Stefi. Oh iya, sebentar, Bu. Ini masih menghubungi yang Sikiariskin. Oh iya, Bu. Ini udah? Sudah. Iya, Bu. Silakan. Masing-masing GAM itu mempunyai fungsi kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kekurangannya itu dapat diatasi dengan digabungkan beberapa GAM, sehingga kelebihan dari GAM juga dapat, GAM yang lainnya dapat membantu kekurangan yang lainnya, sehingga bisa didapatkan struktur dan stabilitas dari suatu produk yang diinginkan. GAM juga bisa digabungkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Contohnya itu, okus bean GAM dan santan GAM memberikan keuntungan lebih dengan pembentukan gel yang hanya terbentuk dari pembentukan dua gabungan GAM itu. Next. Fermentasi GAM yang didapatkan dari proses fermentasi yang didapat dari bakteri yang mengeluarkan suatu lapisan yang disterilisasi lalu dipisahkan. Salah satu contohnya itu gelang GAM dari bakteri Sphingomonas elodea yang memiliki fungsi untuk suspensi, tekstur, dan geling, dan bisa digabungkan dengan GAM lainnya dengan aplikasi yang beragam dari produk liquid dan solid. Salah satu contoh lainnya terkenal yaitu Santan GAM yang didapat dari bakteri Stamomonas yang memiliki fungsi, tekstur, dan yang dapat menstabilisasi produk lain, produknya. Salah satu penggunaannya adalah dalam dressing untuk menstabilkan minyak dan air dalam dressing. Next. Untuk selanjutnya, Seed GAM. Seed GAM ini sudah ada dari zaman dulu dan digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Seed GAM ini termasuk Gor GAM, Venugreek GAM, Taragam, dan Kerap GAM. Lalu untuk proses ekstraksi dan proses prosedurnya, yaitu bijinya direndam, lalu dipisahkan, jadi di dalamnya itu ada lapisan internal kecil, yaitu sumber sebenarnya dari GAM. Lalu lapisan tersebut nanti digiling menjadi bubuk untuk bentuk akhir yang diinginkan. Lalu dari sana, dari bubuk itu akan dimasukkan ke dalam rangkaian produk yang akan kita buat, seperti sup, saus, minuman, dan produk susu. Lalu salah satunya itu Gor GAM, itu memiliki keuntungan yang signifikan dalam bidang pertanian, karena dapat mengisi kembali nitrogen yang andal dan stabil. Gor GAM ini memiliki atribut pengikat air dan viskositas yang unggul, contohnya dalam es krim. Jadi, waktu es krim ini dari pabrik sampai ke taman konsumen, konsistensinya itu tidak berubah dalam hal kestabilan dan teksturnya. Selamat sore, teman-teman dan Bu Ema. Jadi, tadi dari video nomor lima, yakni GAM Erebik, saya mendapatkan bahwa si GAM Erebik ini berasal dari proses eksudasi dari tanaman dan pepohonan. Nah, salah satu contoh produk olahan dari GAM Erebik ini yaitu maple syrup. Selain produk-produk eksudasi tadi, GAM Erebik, juga ada karaya, trakanat, dan gati. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan komponen ini dari sumbernya adalah dengan metode tradisional atau disebut juga tapping, yakni beberapa diantaranya yaitu ensensing, hole drilling, dan natural exudation. Setelah si GAM ini keluar dari sumbernya, yakni tanaman pepohonan tadi, komponennya akan mengeras kemudian langsung dipanen. Dan GAM Erebik ini sangat populer juga digunakan sebagai emulsifir, karena dapat mengikat komponen minyak dan air, sehingga campurannya dapat menjadi homogen. Next. Iya, selanjutnya itu adalah emulsion. Emulsifir itu adalah suatu keadaan di mana dua komponen fase cair yang seharusnya itu tidak dapat dicampur satu sama lain, tapi dapat terdispersi menjadi satu fase yang stabil akibat penambahan emulsifir. Jenis-jenis emulsifir itu ada dua, oil in water dan water in oil. Contoh dari oil in water itu adalah salad dressing, sedangkan water in oil itu contohnya adalah butter. Emulsifir ini merupakan komponen yang mampu menurunkan tegangan antar partikel dari tiap komponen fase cair yang berbeda tersebut, agar keduanya itu dapat tercampur satu sama lain. Emulsifir ini bisa memberikan emulsifir, emulsion stability dan meningkatkan rasa produk di mulut. Contoh-contoh dari emulsifir itu adalah gum arapik, alginat, dan cellulose. Terima kasih. Terima kasih. Gabriela tidak masuk ya? Iya, kayaknya tadi itu internetnya error. Baik, berarti sudah semua ya. Jadi tadi saya kelewatan Gabriela sama Nathan ya, tadi lepas ya, tapi enggak apa-apa. Nanti kita nilai dari presentasinya, dari PPT-nya. Jadi tolong PPT-nya disempurnakan ya. Tadi masih ada campuran, ada bahasa Indonesia-nya, ada bahasa Inggris-nya. Nanti yang finalnya tolong diperbaiki ya. Jadi waktunya sampai nanti malam ya. Tolong diimikan. Jadi ini sudah semua ya presentasi ya. Kecuali yang saya sebutkan tadi. Mungkin hari ini cukup sekian ya. Kalau ada video yang belum dilihat, coba dilihat. Mungkin ada tambahan informasi yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Meskipun tadi cuma lima, mungkin karena ada tujuh, Anda bisa eksplor dari situ lagi. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri perkulian hari ini. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat malam.